Sukma Pedang Jelit 14. Dua pasang metu bertemu. B.W.M.A. tahu, persoalannya tentu tepat seperti apa yang diduganya, tiba-tiba dia menjatuhkan diri ke dalam pelukan sanput C. Santo aku, aku berhutang terlalu banyak kepadamu seumur hidup ini, bagaimana aku harus membalasnya kata gadis itu sambil menangis terseduh-seduh. Amei. Tidak usah membalas, apalagi menyimpannya sebagai beban di hati, asal kau tidak meninggalkan aku, dan aku boleh sering-sering melihatmu, berarti semua yang kulakukan tidak sia-sia, sahut sanput C sambil balas merangkulnya dengan ketat. To aku, apakah kau akan meninggalkan aku? B.W.M.A. membalikan pertanyaannya. Mengapa aku harus meninggalkan dirimu? Mungkin pada suatu hari kau akan bertemu dengan seorang perempuan, ia tidak cacat sama sekali. Sanput C. membekap mulutnya, kedua orang itu berangkulan dengan erat, mereka belum pernah saling mendekat sedemikian ketat. Dalam keadaan sadar, hal ini adalah untuk pertama kalinya. Sejak hari ini, keadaan kita sama. Dalam segala kesulitan, kita harus bahu-membahu menghadapinya, bukankah hal ini baik sekali? Dikata sanput C. Santo aku, kalau kita meminta dua kali bayaran dari cawai giyok atas apa yang diperbuatnya, dia akan menjadi seorang cacat yang tidak mempunyai kaki dan tangan, tentu orang akan menganggapnya sebagai makhluk aneh, sahut B.W.M.A. Amei. Aku mengijankan kau membalas dendam. Tapi ingat, kita bukan manusia keji seperti dirinya, kita tidak boleh membalas seperti apa yang dilakukannya terhadap kita, kata sanput C. Bagaimana sehati to aku, kalau aku tidak membuntungi sebelah kaki dan tangannya, rasa sakit di hati ini tidak akan hilang selamanya, sahut B.W.M.I.? Dendam memang harus dibalas, tapi, dia tidak melanjutkan kembali. To aku, aku tidak dapat menahan diri, sahut B.W.M.I. Jangan begitu, aku menjadi marah nanti, sahut sanput C. To aku, kau kehilangan lengan demi diriku. Bagaimana hatiku takkan perih tanya B.W.M.I.? Amei. Kalau kau berkata begitu, dirimu sendiri pernah kehilangan sebelah lengan demi aku, kata sanput C. Tidak, to aku, bukan begitu kejadiannya, sahut B.W.M.I. Mengapa bukan? Ketika dia melukaimu hari itu, apakah tidak ada hubungannya dengan ku tanya sanput C? Tidak, to aku, tidak. B.W.M.I. menggelengkan kepalanya berkali-kali. Kedua orang itu berpelukan kembali, lama sekali mereka berdiam diri. To aku, kalau semua urusan sudah selesai, apakah kau akan mengawini aku tanya B.W.M.I.? Aku tidak sabar lagi untuk segera mengawini dirimu, sahut Sanput C. Amei. Coba kau berlatih lagi agar kulihat, lanjutnya onolo malam sudah larut. Angin bertiup kencang, sebuah penerangan melambai-lambai karena hembusan angin tersebut burung hantu tidak hentinya meratap. Kuburan itu sudah digali. Di dalamnya tampak sebuah peti bermutu tinggi, di batu nisan terbaca deretan huruf, makam pendekar segala jaman Teng Hei Sin Sian. Siapa yang menggali kuburan itu? Teng Hei Sin Sian sudah mati. Fang Tiong Seng yang menguburkannya. Di sekitar kuburan sunyi senyap, tidak terlihat seorang manusia pun. Hanya sebuah lentera yang redup. Tampaknya sinar penerangan itu sudah hamat redup. Setiap saat angin yang kencang akan memadamkannya. Di samping batu nisan terdapat beberapa macam bunga dan gunting serta berbagai peralatan lainnya. Tiba-tiba dari arah kiri kuburan-kuburan tua itu berjalan dua orang manusia, keduanya adalah kaum perempuan, yang seorang ialah Hit Ki Bewe Lian Lian dan yang saptunya lagi sudah pasti Siao Kiong Chu Lu Ji. Kecantikan Siao Kiong Chu sudah mulai pudar, dia tampak kurus. Matanya tidak memancarkan sinar terang, dalam usianya yang masih demikian muda, sudah mengalami berbagai kejadian. Dia telah kehilangan ayah yang dikasihnya, sekarang harus berpisah lagi dengan kekasihnya. Asal dia tahu pemuda itu baik-baik saja, mungkin hatinya akan lebih tenang, namun dia sudah lama tidak menerima kabarnya. Pernah tersirat dalam benaknya untuk bunuh diri, namun setiap kali ilmu merangkai bunga peninggalan ayahnya teringat, dia tidak dapat meneruskan niatnya lagi ilmu yang berhasil dipelajari KW Epo Giok belum sempurna, nasib kaum bulim terletak di tangannya. Dia tidak dapat menyianyikan pengorbanan ayahnya, oleh sebab itu, dia terpaksa menahan semua penderitaan dan melanjutkan hidup. Siao Kiong Chu dibawa ke samping makam Teng Hai Sin Sian, dia menatap dengan sedih. Bukankah ini makam ayahku tanyanya senduh? Betul. Malam ini aku ingin kau melihat wajah ayahmu sekali lagi untuk terakhir kalinya, kata Lian Lian. Tubuh Siao Kiong Chu bergetar. Apa maksudmu? Apakah kau ingin membunuhku tanyanya? Membunuhmu Lian Lian tertawa terkekeh-kekeh. Apa sebetulnya yang hendak kau lakukan? Tanya Siao Kiong Chu cemas. Bukankah aku ingin kau melihat wajah Ling Chun, ayahmu, untuk yang terakhir kalinya aku sudah melihat wajah ayahku ketika hendak dimakamkan kau manusia keji yang tidak segan melakukan segala macam perbuatan terkutuk sahut Siao Kiong Chu dengan wajah merah padam. Dengarkan baik-baik ini peringatanku untuk terakhir kalinya, semua yang kau perlukan telah disediakan bunga, pot kembang, gunting dan lain-lain. Aku ingin kau menunjukkan rangkaian bunga peninggalan Teng Hei Sin Sian sekali atau dua kali. Kali ini jangan main-main bentak iian-ian. Aku memang tidak mengerti apa yang kau maksudkan sahut Siao Kiong Chu plok. Plok pipi Siao Kiong Chu ditampar kiri kanan gadis itu terjatuh di atas tanah. Dua bekas telapak tangan tertera jelas di pipinya, memang cukup keji. Seakan yang ditampar bukan pipi yang halus dan lembut. Baru pertama kali Siao Kiong Chu merasakan tamparan, hatinya mulai mengenali sifat manusia yang banyak macam ragamnya. Kau pikir aku sedang bercanda umpatan yang kotor lantas keluar dari bibir lian-lian. Siao Kiong Chu sekali lagi terpana, perempuan ini tampaknya adalah seorang yang mengenyam pendidikan tinggi. Ternyata dia begitu tidak tahu malu, mana ada perempuan yang mengeluarkan kata-kata sekotor itu. Sejak zaman dahulu kala, perempuan yang dapat mengucapkan perkataan seperti itu hanya mereka yang bekerja sebagai penghibur kaum laki-laki. Sedangkan pernah ada dua orang terkenali yang membunuh orang karena mengucapkan kata-kata tersebut di hadapan mereka. Lian-lian menuding kepala Siao Kiong Chu. Budak Hina. Dengarkan baik-baik. Kalau kau berani sepatah kata, tidak lagi, maka aku akan segera melemparkan tubuh yang ada dalam peti mati ini ke bawah gunung agar menjadi pengisi perut serigala yang kelaparan sedangkan dirimu akan kujual ke rumah hiburan bentaknya. Selama hidupnya, Siao Kiong Chu menetap di Pak Hei, Lautan Utara. Dia tidak pernah melihat perempuan sejahat ini. Setiap tahun ada perampok-perampok besar yang mengantarkan hadiah sebagai upeti kepadanya, semuanya bersikap sopan dan hormat perempuan yang begini keji sungguh mengejutkannya. Lian-lian bukan hanya menggertak, begitu perkataannya selesai, dia segera mencari sebuah alat pertukangan dan membuka penutup peti tersebut. Krek. Krek suara peti itu terasa menyayat hati Siao Kiong Chu. Dia menghampiri peti mati ayahnya. Tubuh orang tua itu sudah mulai membusuk. Orang yang sudah meninggal pun tidak dapat tenang. Siao Kiong Chu merasa sedih sekaligus marah. Kau, kau terhitung manusia atau binateng. Manusia yang sudah meninggal pun tidak kau biarkan tenang jerit gadis itu. Aku tanya sekali lagi, kalau kau masih menolak bekerja sama, Uhu akan membuang peti mati dan isinya ke bawah gunung bentak lian-lian. Perempuan ini menunjukkan sifatnya yang keji, tanpa perasaan dan berdarah dingin. Tangannya terulur untuk merenggut peti mati tersebut diangkatnya peti itu ke atas. Dia seakan sudah siap melemparkannya ke bawah gunung, jangan kata perempuan ini betul-betul akan menjualnya ke rumah hiburan, biarpun hanya peti mati itu saja yang dilemparnya ke bawah gunung. Bagaimana mungkin Siao Kiong Chu sampai hati membiarkannya? Karena terlalu sedih gadis itu sampai jatuh pingsan. Ketika tersadar, hal pertama yang dilihatnya adalah peti mati ayahnya. Sebelah tangan lian-lian masih menahan peti mati tersebut, asalkan kepalanya digelengkan dia segera akan melemparkannya ke bawah. Luas gunung itu tidak sampai lima puluh dipasaja. Dengan ilmu yang dimiliki lian-lian, tentu tidak sulit untuk menyeretnya ke tepi jurang. Apalagi dengan kekejaman hatinya, dia tentu bukan hanya sekedar menggertak. Siao Kiong Chu merenung sejenak, akhirnya dia mengambil keputusan. Baiklah, aku akan mengawalkan permintaanmu, katanya. Aku ingin seluruhnya, jangan sampai ada yang tertinggal Siao Kiong Chu menangis pilu. Peristiwa sudah menjadi seperti ini, mana mungkin aku merahasiakan apa-apa lagi. Aku hanya berharap agar kau memakamkan ayahku dengan baik. Semuanya harus seperti semula, kata Siao Kiong Chu. Tenangkan hatimu, asal kau tidak berbuat yang bukan-bukan, sahut lian-lian. Siao Kiong Chu mendeprok di atas tanah. Dia mulai merangkai bunga. Lian-lian berdiri di belakang memperhatikan dia ingin tahu apakah kali ini gadis itu mempermainkannya kembali atau tidak. Setiap kali Siao Kiong Chu merangkai sekuntum bunga, dia memerintahkan anak buah yang baru muncul menirukan sejurus. Kalau gerakan mereka salah, dia akan meminta Siao Kiong Chu untuk mengulanginya kembali. Dan bila dirinya sudah merasa puas, dia akan mencatatnya di atas selembar kertas. Secara diam-diam lian-lian juga mengingat dalam hati. Sampai kentungan keempat lebih, lian-lian mengatakan bahwa apa yang diperlihatkan hari itu sudah cukup, setelah kembali ke rumah, baru melanjutkan lagi. Pada saat itu juga dia memerintahkan anak buahnya menutup kembali peti mati Teng Hei Sin Sian dan menguburkannya kembali. Setelah itu, dia mengajak Siao Kiong Chu kembali ke Cui Go Atsi. Siao Kiong Chu bukan orang yang tidak waspada, setiap manusia yang menghadapi bahaya, pasti akan mencari akal untuk melindungi dirinya sendiri, dia harus berusaha mengulur waktu. Asal dia dapat memperpanjang satu hari berarti kesempatan untuk hidup pun bertambah satu hari. Dia mengetahui dengan jelas bahwa lian-lian tidak akan menyiarkannya hidup kalau seluruh ilmu yang tersimpan dalam rangkaian bunga telah selesai dipelajari apalagi setelah mereka kembali ke Cui Go Atsi. Dia tidak melihat kepala biara dan kedua nikau. Dia menanyakan hal tersebut kepada lian-hon jawaban perempuan itu tidak menunjukkan suatu yang berarti, dia semakin bertekad untuk melindungi dirinya sendiri. Dia berharap Kwe Epo Gio dapat menemukan tempat itu dan menyelamatkannya, dia ingin menurunkan warisan ayahnya kepada pemuda tersebut, agar dapat menyingkirkan bahaya bagi kaum bulim. Lian-lian tidak begitu mengerti kero merangkai bunga. Yang ditakutinya adalah kalau Siao Kiong Chu menyembunyikan beberapa titik yang penting. Karena kero merangkai bunga memang banyak alirannya, setiap aliran mengandung perubahan tersendiri asalkan apa yang dijelaskan Siao Kiong Chu masuk akal, mereka terpaksa mempercayainya. Gadis itu menjelaskan dengan terperinci setiap rangkaian yang dibuat olehnya, bagaimana kero menggunting, merekat dan memasang di dalam pot bunga. Lian-lian memperhatikan dengan seksama. Tidak terdapat kesan bahwa gadis itu sedang menipunya, namun hatinya masih tetap curiga. Pada hakikatnya, Siao Kiong Chu memang tidak merahasiakan terlalu banyak. Tapi ada satu hal yang tidak diketahui oleh Lian-lian, yaitu merangkai bunga bukan hanya memerlukan kecerdasan, melainkan harus ada rasa bersatu antara pengetahuan dengan kepintaran orangnya sendiri. Siao Kiong Chu tidak merasa perlu menjelaskan hal tersebut. Nama setiap jenis rangkaian bunga juga sangat berpengaruh dalam mendalami ilmu yang satu ini. Misalnya jenis rangkaian yang diberi nama hutan belantaranan menghijau ada lagi yang diberi nama metu sebening salju dan gadis remaja. Semua itu harus diresapi artinya secara mendalam dengan demikian orang baru dapat mempelajari ilmu pedang tersebut dengan sempurna. Satu hal yang dapat dipastikan oleh Siao Kiong Chu, seorang manusia bila dijejali bermacam-macam pengetahuan dalam waktu singkat, malah akan menjadi semakin sulit untuk dimengerti dengan kera demikian, waktu yang diperlukan pun semakin banyak. Dari diri Lian Lian, dia sudah mempelajari banyak hal termasuk kelicikan manusia, perempuan ini seperti sebuah cermin, pantulannya telah memperlihatkan banyak segi kekurangan dalam kata lain, dia tidak mungkin akan mudah tertipu lagi. Akhir-akhir ini Fang Tiong Seng sibuk berlatih ilmu silat, terutama ilmu pedang, dia selalu berlatih di malam hari. Dia pernah mengatakan, meski dirinya tidak mati di bawah pedang Toatek Chu Hun, tapi hal itu tetap merupakan sesuatu yang memalukan. Malam ini, guru dan kedua muridnya duduk bersama meminum arak. Peristiwa seperti ini sudah lama tidak terjadi. Kabar berita Toatek Chu Hun tidak terdengar lagi. Apakah mungkin dia sudah kembali ke Fuseng Gumam Fang Tiong Seng? Dia belum membunuh seluruh Ko Chiu di Tiong Goan, Mopo Chi menanggapi. Meskipun belum membunuh semuanya, tapi hampir sama dengan mati semuanya, Sahut San Pot Chi. Sute pasti mempunyai pandangan yang tinggi, kata Mopo Chi. Suhu ada di sini, mana mungkin aku berani sembarang berkata, Sahut San Pot Chi. Suhu dulu terlalu memandang rendah dirimu, kalau ada sesuatu yang terpikir olahmu, mengapa tidak mengatakannya saja? Kita guru dan murid juga sudah lama tidak berbincang-bincang, kata Fang Tiong Seng. Teh Chu tidak pandai bicara, Sahut San Pot Chi. Orang yang mengaku dirinya tidak pandai berbicara, biasanya adalah orang yang hanya mengucapkan kata-kata yang masuk akal saja. Sudahlah. Kau katakan saja apa yang terkandung di hatimu, kata Fang Tiong Seng. Jago dalam dunia bulim memang banyak, tapi sejak melihat bahaya yang besar, mereka malah menyembunyikan diri. Hal ini sama saja dengan tidak adanya jago di Tiong Goan, para pendekar ini sebelumnya begitu mementingkan nama besar. Sekarang mereka malah bersembunyi agar dirinya selamat. Buat apa Tiong Goan mempunyai pendekar yang begitu pengecut dan hanya mementingkan diri sendiri? Sejak Toatek Tsu Hun menghilang akhir-akhir ini, mereka baru berebutan keluar untuk merajai kaum bulim, Sahut San Pot Chi. Bagus seru Fang Tiong Seng sambil mengacungkan jempolnya. Selama ini kata-katamu tidak pernah ditanggapi, semua ini adalah kesalahan suhu semata, Teh Chu memang bodoh, Sahut San Pot Chi. Sute. Kwe Epo Giok adalah teman baikmu, mengapa dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Sungguh tidak mengenal budi, kata Mopo Chi. Kalau dikatakan teman baik, rasanya tidak juga. Mungkin dia ada kesulitan yang tidak dapat diutarakan, Sahut San Pot Chi. Dia bukan tidak mau mengakui Kwe Epo Giok sebagai teman dekatnya, namun dia takut hal ini akan berakibat buruk bagi pemuda tersebut. Apa yang disebut teman baik adalah orang yang tidak peduli jarak jauh tapi tetap datang bila kita memerlukannya, orang yang mempercayai kita seperti dia mempercayai dirinya sendiri. Juga orang yang tidak mementingkan keselamatan dirinya sendiri asal dapat menolong kita dari bahaya. Orang yang demikian baru dapat disebut teman baik, kata Fang Tiong Seng. Mopo Chi kagum sekali mendengar ucapan suhunya, San Pot Chi duduk mematung. Dia tidak berkata apa-apa. Aku yakin kalau Siok Yong Chu, Kwe Epo Giok dan Dayang Cui Tian mempunyai jalingan yang ngerat. Mungkin ketiga orang itu sedang berada di tempat yang sama, kata Mopo Chi. Kemungkinan besar, sejak Teng Hei Sin Seng mengorbankan diri untuk kepentingan kaum bulim, Siok Yong Chu dan Dayang Cui Tian pasti sangat sedih. Mungkin mereka berjalan bersama ke suatu tempat dengan harapan akan menemukan seorang jago berilmu tinggi supaya dapat membantu mereka membalas dendam, tukas Fang Tiong Seng. Apa yang diterkasuhu pasti benar. Mungkin Kwe Epo Giok juga ikut dengan kedua orang itu, Sahut Mopo Chi. Siapa bentak Fang Tiong Seng tiba-tiba? Suaranya belum hilang, orangnya sudah menghambur lewat jendela. San Put C dan Mopo Chi juga ikut menyerbu keluar, namun bayangan suhunya sudah tidak kelihatan mereka memencar diri untuk mencari, namun tidak bertemu juga. San Put C kembali ke tempat tinggalnya, di dalam ruangan terdengar sebuah suara yang rendah, lausan, hati San Put C terkejut bayangan yang dilihat suhunya ternyata adalah pemuda ini. Dia masuk ke tengah ruangan, Kwe Epo Giok berdiri di tempat itu. Siaw Kwe E, mengapa kau pergi tanpa mengucapkan apa-apa tanyanya, Kwe Epo Giok masih tetap seperti tempo hari pakaiannya lusuh, wajahnya murung. Lao San, aku lelah sekali, katanya. Apakah kau belum berhasil menemukan Siaw Kiong Chu? Tanya San Put C. Kwe Epo Giok menggelengkan kepalanya, mungkinkah dia ada di dalam gedung ini? Tanya Kwe Epo Giok kembali. San Put C terpana. Mengapa kau bisa mempunyai pikiran demikian? Fang Tiong Seng sudah mulai kacau, hal aneh apapun dapat dilakukan olehnya, sahut Kwe Epo Giok. Apakah kau yang menyembunyikan diri di balik jendela dalam ruangan tengah tadi? Tanya San Put C. Tidak salah, sahut Kwe Epo Giok. Kau tidak ingin bertemu dengan suhu? Tanya San Put C kembali. Kau pasti mengerti alasannya, sahut Kwe Epo Giok sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin San Put C tidak mengerti? Tempo hari dia mendapat perintah suhu-nya untuk membunuh Kwe Epo Giok, justru karena rasa kasehan pemuda itu, maka dirinya tidak mati. Hal ini juga merupakan alasan mengapa Kwe Epo Giok berani menemuinya hari ini. Apakah Dayang Cui Tian ada di tempat ini? Tanya Kwe Epo Giok. San Put C menggelengkan kepalanya. Apa? Apakah dia juga menghilang? Tanya Kwe Epo Giok terkejut. San Put C merenung sekian lama, kau harus lebih berhati-hati. Katanya, aku tahu, namun aku curiga mungkin si Kwe Epo Giok ada di tangannya, sahut Kwe Epo Giok. Untuk sementara ini, aku berani menjamin tidak, kata San Put C. Kalau kau begitu yakin, apa yang dapat ku katakan lagi sahut Kwe Epo Giok? Apakah Toatek Tsu Haun sudah pergi tanya San Put C dengan suara rendah? Sudah, sahut Kwe Epo Giok. Raut wajahnya terasa aneh. Pulang ke Fusang tanya San Put C. Kwe Epo Giok menggelengkan kepalanya. Siau Kwe E. Tampaknya pikiranmu sedang kalut, kata San Put C. Karena luji, pikiranku memang ada sedikit kacau, sahut Kwe Epo Giok. Rentetan pembunuhan yang dilakukan oleh Toatek Tsu Haun sudah berhenti semestinya dia sudah kembali ke negara asalnya, kata San Put C. Tidak, sahut Kwe Epo Giok. Tidak. Kalau begitu mengapa dia tidak membunuh para jago kaum bulim lagi tanya San Put C bingung. Apakah kau berharap kalau dia melanjutkan pembunuhan tersebut tanya Kwe Epo Giok? Tentu saja tidak. Tapi dia tidak mempunyai alasan untuk berhenti membunuh, sedangkan para jago di Tionggoan masih demikian banyak, kecuali kalau dia telah bertemu dengan seorang jago yang benar-benar berilmu tinggi dan dirinya terluka parah atau dibunuh. Sahut San Put C. Tidak salah. Dia memang telah mati kata Kwe Epo Giok. Hati San Put C tergetar dia terkejut sekali mendengar berita ini. Namun dia senang juga bahwa akhirnya ada yang sanggup membunuh manusia berdarah dingin itu. Bagus sekali. Ternyata ada pendekar Tionggoan yang dapat membalaskan hinaan ini, sahutnya. Kwe Epo Giok justru memperlihatkan wajah murung. Dia sama sekali tidak senang mendengar peristiwa ini. Bagaimana kau bisa tahu kalau dia sudah mati tanya San Put C. Karena aku melihatnya dengan mati kepala sendiri, sahut Kwe Epo Giok. Siapakah pendekar yang berjiwa mulia ini tanya San Put C. Kwe Epo Giok menggulengkan kepalanya, dia diam seribu bahasa. Mengapa? Apakah kau juga tidak mengetahui siapa kucu ini tanya San Put C heran? Bukan. Biarpun kulitnya dikelupas dan yang tinggal hanya tulangnya, aku tetap dapat mengenali orang ini, sahut Kwe Epo Giok. Orang seperti dirimu sangat aneh. Mungkin setiap sintong pasti mempunyai keanehan, kata San Put C. Kalau dijelaskan, hal ini sangat memilukan. Lao San, sangat tidak aman kalau meninggalkan BWMI di luaran, sahut Kwe Epo Giok. Kami sudah pindah ke tempat lain. Rasanya tidak mungkin terjadi apa-apa, kata San Put C. Kalau kalian tidak keberatan, aku bisa mengajarkan ilmu pedang peninggalan Teng Hai Sin Sian, sahut Kwe Epo Giok. Suara langkah kaki terdengar oleh kedua orang itu. San Put C mengisyaratkan agar dia menyembunyikan diri. Ternyata Mopo Giok yang masuk ke dalam ruangan. Sute. Apakah kau berhasil mencari orang itu tanyanya? Tidak, Su Heng. Di mana suhu mungkin mengejar sampai luar dusun, sahut Mopo Giok. Lebih baik Su Heng ke depan dulu untuk mempersiapkan makan malam. Nanti Siaw Temen Yusul, kata San Put C. Kalau orang itu bukan Toatek Tsu Hun, dia pasti juga merupakan tokoh yang berilmu tinggi, sahut Mopo Giok. Begitu perkataannya selesai, dia segera melangkah keluar dari ruangan itu. Siaw Kwe E. Kau sekarang sudah termasuk jago yang disegani dalam dunia Kang Ou, kata San Put C. Dia tidak mendengar jawaban pemuda itu. Begitu dia membalikan tubuh, ternyata Kwe E. Poh Giok sudah tidak ada di tempat itu lagi. San Put C. berdiri dengan terpaku, hatinya tidak dapat tenang, banyak sekali persoalan yang berkecamuk di benaknya. Siapakah yang membunuh Toatek Tsu Hun? Siapa yang memiliki ilmu setinggi itu sedangkan Siaw Kwe E menyaksikan dengan matu kepala sendiri kalau manusia Fuseng itu memang sudah mati. Meskipun bagaimana, hal ini tetap suatu masalah yang menyenangkan. Tetapi mengapa ketika Siaw Kwe E mengatakan hal itu, wajahnya sama sekali tidak menampilkan kegembiraan bagian 19. Bok Langkun mempunyai pandangan tersendiri terhadap San Put C. Oleh sebab itu, San Put C sangat menghormatinya. Kalau tidak, bagaimana Bok Langkun akan memberitahukan rahasia yang disimpannya dalam peti mati? Rahasia yang dikemukakan orang sebelum ajalnya, tentu merupakan sesuatu yang rahasia dan menggemparkan. Sedangkan orang yang dipercayakan rahasia tersebut, pasti merupakan orang kepercayaan si mati. Apa yang dilakukan orang sebelum ajal menjemputnya, bukan suatu yang harus dikhawatirkan lagi. Bok Langkun mempunyai keahlian dalam menilai seseorang dia dapat melihat kalau San Put C adalah seorang yang dapat diandalkan dan dipercaya. Dia juga seorang manusia yang memegang janji, justru karena pandangan Bok Langkun terhadapnya, dia juga tidak ingin membalas perbuatan Ciawa Igiok dengan tindakan yang sama. Namun gadis itu justru hidup dalam kebencian dia menggunakan perasaan dendamnya untuk melanjutkan hidup yang nista itu. Kali ini dia datang lagi mencari San Put C dan BWMI. Sebelum berhasil membalas dendam atas kematian kakeknya, dia tetap akan melampiaskan kekesalan hatinya terhadap kedua orang itu. Namun dia menubruk tempat yang kosong, BWMI sudah dipindahkan ke tempat lain oleh San Put C. Dini hari kentungan ketiga, Syawa Igiok masih berada di atas tempat tidur. Dia tidak memejamkan mati sepanjang malam karena hatinya digelayuti. Macam-macam persoalan seorang tabib di dalam kota menyatakan bahwa dirinya telah hamil. Seorang gadis yang belum menikah hamil, apalagi dia membenci laki-laki yang menebarkan benih di rahimnya, maka hatinya sedih sekai. Dia memikirkan sesuatu yang menakutkan. Bagaimana mungkin seorang gadis seperti dirinya membawa perut besar di hadapan orang? Bagaimana dia dapat menyembunyikan diri selama berbulan-bulan? Sinar matahari mulai terbit, cahayanya cukup menusuk mata. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam kamarnya, hal ini sama sekali di luar dugaannya. Ternyata yang datang Kiao Busu Wang lagi. Apakah dia masih mempunyai gairah? Banyak sekali laki-laki di dunia ini yang menganggap dirinya terlalu tinggi, mereka merasa sedikit sekali perempuan yang pantas mendampingi mereka seumur hidup. Apakah Kiao Busu Wang termasuk laki-laki jenis demikian? Sebetulnya Kiao Busu Wang cukup lumayan di dunia bulim aman sekarang, bila hendak mencari laki-laki seperti dirinya sudah sangat sulit. Syawa Igiok tetap rebah di atas tempat tidur. Wajahnya tidak menampilkan perasaan apapun, namun dalam hatinya, dia sedang gelisah. Hektometer. Bukankah kau sudah tidak bergairah lagi? Laki-laki busuk. Aku lihat kau tidak dapat hidup tanpa diriku, katanya sinis. Apakah Kiao Busu Wang persis seperti apa yang diduganya? Laki-laki itu menunjukkan sebuah senyuman manis. Aku tahu kau pernah mencari seorang tabib di kota, Syawa Igiok terpana, kalau dia sama sekali tidak memperhatikannya, buat apa dia mencari tahu apa yang dilakukannya selama ini? Dalam hati Syawa Igiok timbul sebuah perasaan haru. Ada apa kalau memang aku melakukannya? Tanyanya ketus. Aku juga tahu kalau dirimu sudah hamil, sahut Kiao Busu Wang. Banyak laki-laki dan perempuan yang takut mendengar kata hamil, kalau sudah melakukan perbuatan mesum di luar pernikahan, apakah hamil dapat mempengaruhi kesenangan mereka dalam melakukan hal tersebut? Apakah karena ingin melarikan diri dari tanggung jawab, maka kehamilan akan membuat persoalan lebih cepat selesai dan ceritanya akan bubar begitu saja? Orang muda yang baru menikah tentu akan senang begitu mengetahui kalau dirinya sudah mempunyai keturunan. Tapi hal ini tentu saja tidak berlaku bagi orang yang melakukannya untuk kesenangan saja. Kalau benar, ada apa tanya Syawa Igiok? Keterangan ini adalah hal yang mengembirakan Kiao Busu Wang punya keturunan, berarti kau juga mempunyai tempat bersandar, kata laki-laki itu. Mungkin bagimu mengembirakan, tapi tidak bagi diriku, sahut Syawa Igiok. Ayi Giok, perempuan memang ditakdirkan untuk melahirkan anak, kata Kiao Busu Wang. Betul, perempuan memang harus melahirkan namun tidak boleh melahirkan seekor anjing, sahut Syawa Igiok sinis. Kiao Busu Wang terpana. Ucapan apa itu tanyanya? Coba kau tanya pada dirimu sendiri, apakah dirimu melebih seekor anjing? Teriak Syawa Igiok. Apa? Dalam hatimu kau anggap aku begitu rendah? Tanya Kiao Busu Wang seakan tidak mempercayai pendengarannya. Kau anggap apa dirimu itu? Apakah kau seorang pendekar sejati? Tanya Syawa Igiok sambil mencibirkan bibirnya. Aku memang bukan seorang pendekar sejati, aku hanya seorang manusia biasa. Tidak heran bukan kalau seorang manusia bisa melakukan sedikit kesalahan sahut Kiao Busu Wang. Bukankah kau sama sekali tidak mempunyai kegairahan untuk kedua kalinya? Tanya Syawa Igiok. Kiao Busu Wang menepuk keningnya sendiri. Tian. Antara laki-laki dan perempuan perlu sedikit gelombang, kalau kehidupan kita datar saja, tentu tidak berarti lagi. Kalau habis bertengkar, kita pasti akan lebih mesra dari semula kalau sudah rujuk kembali. Mengapa hatimu begitu picik? Sama sekali tidak mempunyai selera fungir sahutnya. Enyah jangan harap menyentuhku lagi bentak Syawa Igiok. Kiao Busu Wang malah duduk di tepi tempat tidurnya. Aik Igiok, aku telah mengundang seorang loma, pembantu tua, untuk menemanimu kau harus menjaga kesehatanmu agar bayi kita dapat terlahir dalam keadaan sehat, katanya. Syawa Igiok tertawa dingin. Kau hanya menginginkan bayinya saja bukan? Aku tidak ingin melahirkannya teriaknya. Tidak ingin melahirkannya tanya Kiao Busu Wang terkejut. Betul. Aku akan menggugurkannya sahut Syawa Igiok. Wajah Kiao Busu Wang berubah. Menggugurkannya? Ternyata kau dapat mengecapkan kata-kata menggugurkan dengan demikian mudah sahut laki-laki itu dengan metu mengandung amarah. Menggugurkan kandungan dengan bantuan seorang tabib yang pandai, rasanya bukan suatu persoalan yang mengherankan, kata Syawa Igiok. Meskipun dilakukan oleh seorang tabib yang terkenal, juga tetap ada kemungkinan terjadinya pendarahan sahut Kiao Busu Wang. Seorang perempuan yang belum pernah melahirkan seorang anak, tetap akan tahu adanya rasa sakit saat melahirkan bayi, namun semua itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Tetapi kata-kata pendarahan membuat hati Syawa Igiok bergidik. Dia takut membayangkan hal tersebut. Meskipun harus mati, aku tetap tidak ingin melahirkan anakmu katanya. Mengapa tanya Kiao Busu Wang tidak habis mengerti? Karena kau bukan manusia, kau tidak mempunyai perasaan sahut Syawa Igiok. Aku tidak mempunyai perasaan? Ku beritahukan kepadamu, tiada sedetik pun aku tidak memikirkanmu, kata Kiao Busu Wang. Kau tidak usah terlalu banyak berbual di sini sahut Syawa Igiok. Igiok, kau tidak mempercayai ku, hatiku sangat sedih mengetahuinya, untuk masa depan kita, aku tidak akan menghambur-hamburkan uang lagi, malah aku sudah mulai menabung, kelak kita akan membangun sebuah rumah mungil di atas pegunungan dan meninggalkan dunia ramai untuk selamanya, kata Kiao Busu Wang. Tidak ada perempuan hamil yang tidak mengharapkan kehidupan demikian, setiap perempuan hamil pasti berpikir untuk mempunyai tempat tinggal yang tetap. Tiba-tiba dia merasa bahwa dengan mempunyai seorang suami seperti Kiao Busu Wang sudah lumayan juga. Entah berapa banyak perempuan di dunia bulim ini yang mengharapkan jadi istrinya? Apakah kau benar-benar ingin membina rumah tangga? Tanya Tsyawa Ijiok, bagaimana tidak menikah kalau memang sudah punya anak sahut Kiao Busu Wang? Di wajah Tsyawa Ijiok tampil perasaan bahwa diarlah melakukan apapun yang diminta oleh Kiao Busu Wang, laki-laki itu pun segera menanggalkan pakaiannya. Sekali lagi hujan dan badai berlalu, Tsyawa Ijiok tampaknya letih sekali, apakah kali ini akan sama seperti dahulu tanyanya? Kiao Busu Wang tidak bersuara. Dia turun dari tempat tidur dan mengenakan pakaiannya kembali, kepuasan yang sempat tersirat di wajah Tsyawa Ijiok hilang seketika. Apakah kau tidak akan mengulanginya untuk keempat kali tanyanya? Omongan apa itu? Sampai seratus kali pun masih ada gairah tidak tersangka akan begitu banyak kesempatan yang ada. Tsyawa Ijiok terpanas sesaat. Tahukah kau siapa yang membunuh kakakku tanyanya? Bukan aku kan sahut Kiao Busu Wang. Aku tahu bukan kau bentak Tsyawa Ijiok. Kau tidak akan sanggup melakukannya. Kiao Busu Wang sudah selesai berpakaian. Tampaknya dia hendak meninggalkan tempat itu. Kau akan berlalu begitu saja tanya Tsyawa Ijiok. Kalau bukan berlalu dengan kera begini, apakah ada lagi kera yang lain sahut Kiao Busu Wang? Tiba-tiba Tsyawa Ijiok lompat dari tempat tidur. Dengan tidak memperdulikan tubuhnya yang telanjang, dia menyambar pedang dan menyerang Kiao Busu Wang. Kiao Busu Wang tetap adalah Kiao Busu Wang. Sekali mengelit, dia sudah ada di sebelah kanan perempuan itu. Tangannya terlur untuk merebut pedang di tangan Tsyawa Ijiok, sekaligus mendorongnya terjatuh ke atas tempat tidur. Tsyawa Ijiok tahu bahwa Kiao Busu Wang masih ada kegairahan untuk keempat kalinya. Kalau tidak, dia tentu sudah dibunuh oleh laki-laki itu dengan mudah. Benarkah kau menginginkan anak ini? Tanyanya. Siapa yang tidak menginginkan darah dagingnya sendiri sahut Kiao Busu Wang? Apakah kau lebih mementingkan anak daripada ku? Tanya Tsyawa Ijiok kembali. Ada beberapa hal yang perlu kau pikirkan sendiri, sahut Kiao Busu Wang. Apa maksudmu? Tanya Tsyawa Ijiok. Maksudku? Kalau aku mengatakan bahwa aku lebih mementingkan dirimu daripada anakku, apakah kau akan percaya sahut Kiao Busu Wang? Tidak kata Tsyawa Ijiok. Mengapa karena anak ini masih mempunyai setengah darah dalam tubuhmu, sedangkan darahku tentu ku peroleh dari ayah ibuku sendiri, sahut Tsyawa Ijiok. Kalau kau dapat menjelaskannya dengan demikian terperinci untuk apa kau bertanya lagi padaku begitu perkataannya selesai, dia segera meninggalkan tempat itu. Tsyawa Ijiok mengebrak tempat tidur dengan marah. Namun dia bertanya juga kepada dirinya sendiri, seandainya Kiao Busu Wang datang kembali dan memohon untuk keempat kalinya. Apa yang harus dia lakukan? Siaw Kiong Chu merangkai bunga setiap hari. Hal itu sudah merupakan kebiasaannya sekarang. Tentu saja dia melakukannya dengan terpaksa, dia terus-menerus menunjukkan rangkaian bunga yang beraneka ragam. Malam itu dia baru saja menyelesaikan tugasnya. Dapatkah kau mengatakan kepada saya di mana Kwe Ijiok sekarang tanyanya? Dia baik-baik saja, sahut Lian Lian. Di mana dia sekarang tanya Siaw Kiong Chu sekali lagi. Pokoknya dia dalam keadaan baik-baik. Kalau kau ingin bertemu dengannya, maka kau harus lebih rajin lagi menunjukkan semua keram rangkai bunga yang kau kuasai, kata Lian Lian. Aku sama sekali tidak menyembunyikan apa-apa, sahut Siaw Kiong Chu. Kau pasti menyembunyikan sedikit, kata Lian Lian. Mengapa kau tetap tidak mempercayai ku tanya Siaw Kiong Chu? Karena kalau aku menjadi dirimu, aku tetap akan menyembunyikan sedikit, kata Lian Lian. Siaw Kiong Chu terpana, sedikit reaksi yang ditunjukkannya barusan, sudah diketahui oleh Lian satu ion. Seandainya tidak dapat memaksamu mengemukakan seluruhnya, aku hanya mempunyai dua buah jalan, kata Lian Lian. Dua jalan apa tanya Siaw Kiong Chu? Jalan pertama adalah melepaskan dirimu. Jalan kedua tentunya membunuhmu, sahut Lian Lian. Siaw Kiong Chu menarik nafas panjang, melepaskan atau membunuh diriku tidak banyak bedanya, katanya. Bagaimana bisa tidak banyak bedanya, tanya Lian Lian. Karena hidup pun aku tidak merasa bahagia, sahut Siaw Kiong Chu. Aku ingin melepaskan dirimu, kata Lian Lian. Sekali lagi Siaw Kiong Chu terpana. Namun dia tetap mengira kalau Lian Lian hanya menghibur dirinya saja. Kau pasti tidak menyangka kalau aku ingin melepaskan dirimu, kata Lian Lian. Aku memang kurang percaya, sahut Siaw Kiong Chu. Sebetulnya hal ini tidak perlu diherankan, kata Lian Lian. Mengapa kau tiba-tiba berubah baik, tanya Siaw Kiong Chu. Karena dia mempunyai maksud tertentu terhadapmu, kata Lian Lian. Siapa dia, tanya Siaw Kiong Chu. Orang yang bekerja sama denganku, sekaligus kekasih, sahut Lian Lian dingin. Mengapa dia harus mempunyai niat tertentu terhadapku, tanya Siaw Kiong Chu tidak mengerti. Matanya yang memberitahukan kepadaku. Metus seseorang adalah alat pembuka rahasia. Bila seseorang laki iaki menyukai seorang perempuan atau seorang perempuan menyukai seorang laki-laki. Bagaimanapun tidak bisa ditipu dari sinar matanya, kata Lian Lian. Apa yang kau katakan mungkin benar, kata Siaw Kiong Chu. Sekarang juga aku akan melepaskan dirimu, sekarang tanya Siaw Kiong Chu seakan salah dengar. Lian Lian menganggukan kepalanya dengan tegas. Kau boleh pergi kemana saja, aku tidak ambil peduli, katanya. Hati Siaw Kiong Chu tergetar kalau kau memang benar-benar tulus, mungkin kelak aku akan mengajarkan sisa rangkaian bunga tersebut, sahutnya. Terima kasih, sebetulnya aku sudah tidak terlalu mementingkan persoalan itu lagi. Siaw Kiong Chu, mengingat perbuatanku sebelumnya, aku sungguh merasa malu, kata Lian Lian datar. Kau tanya Siaw Kiong Chu hampir tidak mempercayai pendengarannya. Aku hanya mendengar kata-kata orang itu. Aku terlalu menurut kepadanya, sahut Lian Lian. Dalam hal ini kau tidak dapat menyalahkan dirimu, kau juga diperalat olehnya, kata Siaw Kiong Chu. Mengapa kau hendak melepaskan diriku? Bagaimana kalau dia sampai mengetahuinya, tanya Siaw Kiong Chu. Paling-paling aku dibunuh olehnya, sahut Lian Lian. Kau dapat meninggalkannya jauh-jauh, kata Siaw Kiong Chu. Jangan kau perdulikan diriku. Pergilah segera, kau harus berhati-hati, sahut Lian Lian dengan sedih. Lian Chi, tampaknya kau sebetulnya seorang yang baik. Kalau aku sudah bertemu dengan Kwe Epo Giok, aku tentu tidak akan melupakan budemu ini, kata Siaw Kiong Chu. Air mata Lian Lian mengalir dengan ras. Siaw Kiong Chu, bila kau bertemu dengan aku kelak, harap jangan menyebut kata budi. Aku tidak dapat menerima penghormatanmu yang demikian tinggi, sahutnya. Tidak. Lian Chi seseorang bila benar-benar menyadari kesalahannya di masa lalu, Tian pun akan memaafkan. Baik-baiklah menjaga diri, aku pergi, kata Siaw Kiong Chu. Lian Lian mengantarkannya sampai sejauh lima li dari Cui Go Atsi. Sebelum berpisah, Lian Lian masih memberikan beberapa setel pakaian dan uang sebanyak lima puluh tel. Siaw Kiong Chu seperti memasuki sebuah dunia yang lain. Keberuntungan ataupun musibah kaum manusia memang susah diduga. Apa yang tidak pernah terbayangkan ternyata dapat terjadi. Gadis itu mungkin tersesat. Rupanya dia telah sampai di daerah pegunungan. Di sebelah kanan ada sebuah air terjun yang deras, juga banyak tumbuhan yang lebat. Dia memasuki hutan kecil di dekat air terjun. Kira-kira sepeminuman teh, sebuah bayangan terlihat berkelebat di sekitar tempat itu. Gerakannya cepat dan penuh rahasia. Orang itu tidak melihat Siaw Kiong Chu keluar kembali, padahal dia tahu kalau dibalik hutan kecil itu justru merupakan sumber air terjun, lagi pula keadaan di dalam sana sangat gelap. Orang yang ahli dalam bidang perairan pun tidak berani memandang enteng tempat itu. Lalu kemana perginya Siaw Kiong Chu? Kemana Siaw Kiong Chu? Apakah dia dapat terbang? Guma bayangan yang ternyata seorang laki-laki itu seorang diri. Di dunia ini tentu tidak ada manusia yang dapat terbang, meskipun Teng Hei Sin Sian sendiri semasa hidupnya juga tidak bisa terbang, namun kenyataannya Siaw Kiong Chu benar-benar menghilang dari tempat itu. K.W. Epo Giok kembali meminum arak bahkan arak yang diminumnya sangat keras. Arak itu tidak murni, lagi pula memakai berbagai macam bahan campuran, oleh sebab itu harganya pun sangat murah, sebab K.W. Epo Giok sudah jatuh miskin. Untung saja dia sangat cepat menyesuaikan diri. Ketika banyak uang, dia menikmati segala macam kemewahan arak yang dipilihnya adalah harak mahal. Sekarang dirinya sedang melarat, maka dia terpaksa mengikuti keadaan isi sakunya. Siaw Kiong Chu sudah lama menghilang, sukmanya juga ikut melayang bersama gadis itu. Pada saat ini, matahari mulai terbenam sinarnya juga mulai memudar. Rumah makan itu maiah menjadi ramai, tiba-tiba, seorang gadis cilik masuk ke dalam ruangan. Dia meletakkan secari kertas kecil di atas mejanya, tadinya K.W. Epo Giok mengira bahwa yang diletakkan adalah bon minuman setelah lewat sekejap, dia baru memperhatikan dengan seksama. Tulisan yang tertera di kertas itu rasanya tidak asing lagi. Pada kentungan kedua malam ini, harap datang ke daerah Kuantong. Kita bertemu di Coakok, Lembah Ular, Luji. Metu K.W. Epo Giok terbelalak. Hampir saja dia berteriak kegirangan. Hatinya terlalu bersemangat suaranya bagai tercekat di tenggorokan. Rasanya dia ingin tertawa terbahak-bahak untuk menghilangkan kemurungannya selama ini. Namun dia tidak berteriak ataupun meloncat-loncat. Dia hanya menempelkan kertas tersebut di keningnya, matanya terpejam seakan yang lekat di pipinya saat ini adalah Luji. Kerinduan selama satu bulan telah membuat hatinya tersiksa. Kalau saja dia tidak merasa malu kepada dirinya sendiri, mungkin tidak akan menangis sampai keluar air matu darah. Hanya selembar kertas dari Luji saja sudah dapat membuat perasaannya lebih lengga. Dia memperhatikan tulisan itu sekali lagi, dia yakin pandangannya memang tidak salah, itu memang tulisan Luji. Si Luji, pelayan caranya memanggil pelayan sudah jauh lebih sopan. Seorang pelayan mendekatinya. Apa yang Hekuan perintahkan tanyanya? Antarkan makanan dan arak yang paling enak. Hari ini tuan mudamu ingin minum sampai puas, katanya. Pelayan itu terpanas sejenak, karena selama ini dia hanya minum arak murahan dan memesan sayuran saja. Pelayan itu mempunyai matu yang tajam. Dia tahu tamu mana yang mempunyai banyak uang. Dan tamu mana yang merupakan orang berpangkat. Sekali lirik saja dia sudah mengetahuinya. Semua itu berkat pengalamannya. Pepatah mengatakan uang dapat membeli segalanya, memang benar. Asal kantong banyak uang, jalan pun dada akan dibusungkan. Dan sebaliknya kalau kantong kempes, bicara apapun orang tidak akan peduli. Pelayan itu mencatat pesanan KW Epo Giok, namun matanya terus memperhatikan pemuda itu. Bagaimana kalau sudah makan dia kabur? Tidak berapa lama pesanan KW Epo Giok sudah datang, dia makan perlahan-lahan. Dia ingin menunda waktu sampai kentungan satu lewat baru pergi, namun waktu tampaknya lebih lambat dari biasa, detik demi detik serasa bertahun-tahun. Aku bisa berjalan dengan santai. Sambil menikmati pemandangan sekitar tempat itu. Yang penting sebelum kentungan kedua aku harus sampai di sana, pikirnya dalam hati. Dia memanggil pelayan untuk menghitung jumlah makannya. Semuanya 4 cil 7 cil sedangkan jumlah uang di kantongnya tidak lebih dari 2 cil setengah. Dia merogoh-rogoh kantongnya dengan harapan akan menemukan uang yang kurang, tiba-tiba ada seseorang yang meletakkan segenggam uang perak di atas meja. Si Oji. Biar aku yang bayar, kata orang itu. K.W. Epo Giyok menolehkan kepalanya, pemiatan Sanput C yang datang. Pemuda itu tertawa getir. Kalau kau tidak datang, entah apa jadinya katakan pada Ciyang Kui di sini untuk memasukkan bonu atas namaku, kata Sanput C. Aku sama sekali tidak terpikir ke situ, sahut K.W. Epo Giyok. Lalu apa yang akan kau lakukan, tanya Sanput C. Aku bisa lari, sahut K.W. Epo Giyok. Sekali-sekali makan gratis kan tidak apa-apa, kau bisa berbuat seperti itu K.W. Epo Giyok menganggukan kepalanya. Karena aku tidak mungkin bertele-tele dengan mereka, waktuku tinggal sedikit, katanya. Untuk apa kau tergesa-gesa tanya Sanput C. Aku ingin menemui luji sahut K.W. Epo Giyok. Sanput G. ikut bergembira, begitulah kalau seorang sahabat, dia tentu akan ikut merasakan, bila kita sedang bergembira ataupun sedang bersedih, meskipun hal itu tidak ada hubungan dengan dirinya, persoalannya sendiri sudah cukup banyak, namun pikirannya tetap tidak dapat lepas dari K.W. Epo Giyok. Bagaimana? Kau sudah menemukannya? Tanyanya dengan suara rendah. Malam ini baru ketemu, sahut K.W. Epo Giyok. Selamat. Tapi aku sarankan kau jangan berkeliaran di sekitar rumah ini lebih lama, kata Sanput C. Aku tahu, terima kasih, Laosan, dia menepuk pundak Sanput C. berkali-kali, kemudian meninggalkan rumah makan itu dengan tergesa-gesa, Sanput C. memandang pemuda itu sampai bayangannya menghilang di kegelapan. Siaw K.W. Epo Giyok sudah dewasa, gumamnya seorang diri. Seorang dapat tumbuh dewasa dalam waktu sesingkat itu padahal beberapa bulan sebelumnya dia masih seorang bocah cilik, kedewasaan seseorang bukan dinilai dari usianya, tinggi pendeknya ataupun gemuk kurusnya, tapi dinilai dari akal budinya. Kira-kira kentungan kedua, Fang Tiong Seng kembali berlatih ilmu silat di taman belakang, akhir-akhir ini dia selalu berlatih di tempat dan pada waktu yang sama karena pada saat seperti itu semua orang sedang pulas dalam tidurnya. Tentu tidak ada yang akan mengetahui apa yang sedang diperbuatnya. Melatih diri untuk memperdalam ilmu apa salahnya. Namun dia tidak mau ada yang mengetahuinya. Tiba-tiba, pedangnya ditarik kembali. Siapa bentaknya sambil menghambur ke sebelah kiri. Sekali sentak, tubuhnya melesat sampai sepuluh depa. Angin dingin bertiup, tidak terlihat sesuatu pun. Dia adalah seorang yang banyak pengalaman, reaksinya sungguh cepat. Dia yakin tadi ada seseorang yang mengintainya. Dan ia juga tahu kalau orang tadi mempunyai ginkang dan kesigapan kelas 1. Bersamaan dengan reaksinya ketika mengetahui orang itu sudah kabur, lagi pula dia percaya orang itu bukan perempuan. Sekali lagi dia memeriksa di sekitar hutan kecil itu. Dia tidak melanjutkan latihannya, terhadap orang yang mengintai tadi dia merasa sedikit curiga. Dia kembali ke taman belakang sambil mengasah otak. Siapa orang itu? Dia harus dapat memikirkan siapa orang itu. Seandainya otaknya harus pecah, dia juga harus terpikir setelah masuk kembali ke dalam rumah. Dia masih menyempatkan diri berdiri di luar kamar San Putce dan Mo Putci. Ini karena kedua orang ini membuat hatinya tidak tenang, terutama yang pertama, orang di dunia ini yang dapat menimbulkan rasa tidak tenang di hatinya hanya sedikit. Siow Kwe menunggu di Coakok sampai kentungan kedua. Sebentar dia bersandar di sebuah batu besar, sebentar kemudian dia berdiri dan berjalan hilir mudik, sebentar lagi dia berdiri mematung serta menatap ke atas langit. Dia tampak gelisah, akhir-akhir ini pikirannya kalut, Siow Kiong Chu tidak bisa ilmu silat, di mana dia berada selama ini? Mungkinkah dia seperti keadaannya saat ini? Rasa gairah untuk hidup telah hilang sehingga lupa membasuh diri dan mencuci rambut? Dia tidak dapat menduga dengan pasti, namun satu hal yang dia tahu, Siow Kiong Chu sangat cantik, tidak mungkin lian-lian bisa mencelakai dirinya. Perempuan, hampir saja Kwe Epo Giyok melambaikan tangannya perempuan memang betul. Tapi tidak mirip Lu Ji. Kere jalan Lu Ji sangat indah, apapun yang dilakukannya, sikapnya selalu lemah gemulai penampilannya sangat anggun, perempuan yang menghampirinya tidak menunjukkan sikap demikian. Ternyata lian-lian, Kwe Epo Giyok kecewa, tapi Siow Kiong Chu berada dalam genggaman lian-lian, lagi pula huruf yang tertera di atas kertas tadi adalah tulisannya, pasti Siow Kiong Chu berada di sekitar tempat itu. Di mana Siow Kiong Chu tanya Kwe Epo Giyok. Mengapa begitu tergesa-gesa sahut lian-lian sambil tersenyum manis? Di mana dia sebetulnya tanya Kwe Epo Giyok cemas. Sudah mati, sahut lian-lian. Kau, kau katakan dia sudah mati wajah Kwe Epo Giyok pucat suketika. Mengapa? Apakah dia tidak bisa mati? Adakah manusia yang tidak bisa mati di dunia ini sendiri lian-lian? Apakah kau yang membunuhnya tanya Kwe Epo Giyok? Tangannya segera menggenggam pedang yang terselip diikat pinggang. Dia belum pernah memegang pedang dengan tangan yang begitu kuat. Matanya juga belum pernah memancar sedemikian dingin dan menusuk. Memang aku yang membuatnya pergi, tapi siapa yang membunuhnya aku tidak tahu. Bukankah sama saja sahut lian-lian? Seret pedang Kwe Epo Giyok sudah terhunus. Siaw Kiong Chu sudah mati. Hal ini sama saja dengan kiamatnya dunia. Kau boleh membunuh siapapun, asal bukan dirinya kata pemuda itu sepatah-patah. Egois sekali sindir lian-lian. Tidak. Siaw Kiong Chu terlalu baik budi, dia dibunuh. Di mana keadilan Tian pedang di tangannya ditusukan ke depan, lian-lian terpaksa mundur satu langkah. Kepandaian lian-lian sangat tinggi. Kyo Busuang pun tidak berani memandang rendah dirinya. Hal ini adalah kenyataan, tapi hati perempuan itu tercekat melihat serangan Kwe Epo Giyok. Dia sendiri belum terlalu mendalami ilmu pedang yang dilihat dari rangkaian bunga Siaw Kiong Chu. Dia lebih-lebih tidak ingin bertarung dengan Kwe Epo Giyok. Dia sadar dirinya masih bukan tandingan pemuda itu, namun ilmu silat lian-lian sendiri memang sudah cukup matang. Kwe Epo Giyok menyerang sebanyak lima kali, dia hanya berhasil membuat lian-lian mundur sebanyak tiga langkah. Kwe Epo Giyok tidak puas melihat hasil serangannya, tapi lian-lian lain iyagi. Melihat kepandainya sekarang, paling dia baru terhitung jago kelas tiga atau bisa jadi empat karena pandangan setiap orang selalu membandingkan dengan yang nomor satu. Kalau bisa malah melebih yang nomor satu, bisa mengalahkan yang pertama berarti memenangkan diri sendiri pula. Tiba-tiba Kwe Epo Giyok merubah gerakannya. Dia menyerang sebanyak tiga kali, serangannya yang pertama telah membuat lengan baju lian-lian koyak sebagian, serangan kedua membuat lian-lian meloncat sejauh lima tindak. Dia tahu dirinya tidak sanggup bertahan lagi, kalau dia berani menerima serangan ketiga, paling tidak dirinya akan terluka parah atau mati. Tunggu sebentar teriak lian-lian, Kwe Epo Giyok. Ada satu hal yang ingin ku katakan kepadamu, cepat katakan bentak Kwe Epo Giyok. Apakah kau mengira bahwa Siaw Kiong Chu sangat menyukaimu? Jangan mengoceh sembarangan bukan mengoceh sembarangan. Dan kalau menurut penglihatanku, rasanya pemuda dambaan Siaw Kiong Chu bukan dirimu kata lian-lian. Bukan aku Kwe Epo Giyok tertawa dingin. Kami mungkin merupakan pasangan paling ideal di dunia ini. Siapapun jangan harap memecahkan kami, lian-lian menggelengkan kepalanya seraya menampilkan sekulung senyumat getir. Semua ini hanya kesalahan dalam menduga. Kau harus tahu, antara laki-laki dan perempuan paling sering terjadi kesalahpahaman seperti ini, katanya. Kau jangan harap dapat mengadu domba kami sahut Kwe Epo Giyok. Lian-lian tahu ilmu pedang Teng Hai Sian sangat tinggi, Kwe Epo Giyok belum berhasil menguasai seluruhnya, namun kepandainya sudah begitu hebat. Hal ini membuat lian-lian semakin kagum dan harus mendapatkan seluruhnya, bersamaan dengan serangan ketiga Kwe Epo Giyok. Dia menghindar lagi sejauh tiga depa. Tiba-tiba pemuda itu merasa kakinya anjlok, hatinya terkejut kejadiannya begitu cepat, begitu dirinya sadar. Dia segera meloncat ke atas, namun tidak keburu lagi. Rupanya tempat yang dipijak oleh Kwe Epo Giyok adalah sebuah perangkap. Di tempat itu ada sebuah lubang yang tidak begitu dalam, ternyata lian-lian sudah menyediakan sebuah jaring untuk menjerat pemuda itu. Maka dia menghindar terus sampai Kwe Epo Giyok tidak menyangka dan menginjak perangkapnya, jaring itu segera terangkat dan mengurung pemuda itu. Kwe Epo Giyok tidak sempat lagi mengangkat pedangnya untuk memutuskan jaring tersebut. Dia tidak melihat lian-lian menarik jaring itu. Dengan demikian, dia yakin di luar lembah Coako itu ada seorang begundal perempuan itu yang melaksanakan tugas tersebut. Dengan pandainya lian-lian mengalihkan perhatian Kwe Epo Giyok sehingga ia tidak menyadari bahaya yang mengincar. Care itu sebenarnya sangat sederhana, dan biasa dilakukan terhadap binatang buas. Ternyata Kwe Epo Giyok yang sejak berusia 3 tahun sudah mendapat sebutan sintong berhasil ditipunya itulah sebabnya, banyak orang yang mengatakan bahwa semakin cerdasnya seseorang semakin dia menganggap remeh persoalan dihadapannya. Ada kalanya menipu seorang yang cerdas malah lebih mudah daripada menipu orang bodoh. Siaw Kiong Chu tentu saja tidak lenyap begitu saja. Karena dia takut dirinya diikuti lian-lian dan rekannya, maka dia menggunakan air terjun tersebut sebagai tempat persembunyian. Orang yang bagaimana pintar pun pasti ada lengahnya, mereka berhasil ditipu oleh Siaw Kiong Chu. Kedua orang itu mana tahu, Kwe Epo Giyok memang seorang sintong sejak usia 3 tahun. Tapi Siaw Kiong Chu sampai saat ini adalah seorang yang berbakat. Orang yang kecilnya adalah sintong, setelah dewasa belum tentu berguna. Kalau sudah dewasa, Siaw Kiong Chu merasa dirinya tidak mempercayai lian-lian. Dia memang sangat cerdas, setelah dirinya berhasil dikelabui satu kali, tentu dia tidak akan membiarkan dirinya terpedanya sebanyak dua kali. Sejak kecil ia hidup di Pak Hei, bagaimana mungkin dirinya tidak mengenal sifat air walaupun itu sebuah air terjun yang deras? Sekarang, dia merubah dirinya dengan pandangan seorang pemuda, dia berjalan-jalan di dalam kota. Meskipun dia bertemu dengan lian-lian atau kaki tangannya, belum tentu mereka mengenali Siaw Kiong Chu. Alisnya dikerengkan, kulit wajahnya agak berkerut di bawah dagunya terpasang sebuah jenggot yang lebat. Di atas bibirnya terlihat segaris kumis tipis. Dia melakukan semua ini bukan hanya untuk menghindari lian dan kaki tangannya, tapi dalam hatinya ada sebuah rencana besar. Dia harus memastikannya secepat mungkin, rencananya boleh dibilang terbalik dari sifat aslinya, tetapi dia tidak merasa merugikan atau menguntungkan siapapun. Kero Marias dirinya sangat hebat, dulu dia sering memainkan peran sandiwara di atas kapal layahnya, Teng Hei Sin Sian sendiri yang memberi pengarahan kepada Siaw Kiong Chu. Tujuan Teng Hei Sin Sian tentu bukan untuk main-main. Siaw Kiong Chu tidak bisa ilmu silat. Dia harus mempelajari sesuatu agar dapat terhindar dari bahaya bila berkelana di bulim. Saat itu, dia sedang duduk di sebuah rumah makan. Dari arah luar datang dua orang laki-laki. Metus Siaw Kiong Chu menyipit, tapi hatinya berdebar-debar tidak menentu. Yang jalan di depan adalah Mopo Chi, sedangkan yang mengiringi di belakang tentu saja Sanpo Chi. Kedua orang itu memang langganan rumah makan tersebut apalagi mereka sangat raya dalam memberikan persenan. Seorang pelayan segera menampilkan senyuman lebar dan menyambut mereka, Sanpo Chi dibawa ke meja di sebelah kiri Siaw Kiong Chu. Sute. Hari ini kita jangan makan ayam panggang, kata Mopo Chi. Su Heng ingin makan apa, Siaw te mengiringi saja, Sahut Sanpo Chi. Apakah kau suka makan daging babi hutan dan kijang tanya Mopo Chi? Boleh juga. Tapi tidak terlalu suka, Sahut Sanpo Chi. Hari ini aku yang traktir, Sute pilih saja beberapa macam sayur yang lain, kata Mopo Chi. Su Heng, secukupnya saja, tidak usah terlalu boros, Sahut Sanpo Chi tersenyum. Tentu, jangan karena aku yang membayar lalu tidak memikirkan isi kantongku, kata Mopo Chi membalas senyuman Sute-nya, Sute. Bukankah kau mengatakan bahwa kau akan mencari seorang gadis untukku Mopo Chi lebih tua tiga tahun daripada Sanpo Chi, tapi mengungkit persoalan tersebut, mukanya masih merah padam. Sanpo Chi tidak mengira Su Hengnya akan mengungkit masalah tersebut. Siaw te memang pernah berjanji, Sahutnya. Apakah sulit menemukan seorang gadis yang sesuai dengan diriku, tanya Mopo Chi. Sanpo Chi berpikir sesaat ada seorang nona, tapi entah Su Heng menyukainya tidak katanya. Siapa tanya Mopo Chi dengan metu bercahaya. Lian-lian, Sahut Sanpo Chi. Nama ini pernah ku dengar, namun orangnya belum sempat bertemu, kata Sanpo Chi. Tuh Sahut Sanpo Chi mendengarkan kepalanya seraya menuju. Di sebelah kanan dekat jendela duduk seseorang yang tampaknya seperti pelajar. Bukankah itu seorang laki-laki tanya Mopo Chi keheranan? Palsu, dia adalah hitki BWL Lian-lian, Sahut Sanpo Chi. Sute, bukankah kau sengaja bergurau denganku? Lian-lian sudah lama terkenal namanya, lagi pula usianya pasti lebih besar 3 atau 4 tahun, hal ini tidak mungkin berhasil, kata Mopo Chi sambil menggelengkan kepalanya. Terima kasih telah menonton!